Mau tidak mau video ini kita bagi-bagi biar durasi tidak terlalu panjang banget, tapi ini poin-poinnya penting. Poin pertama sedikit kita ulas tentang Presiden Cup dari awal, ya kan, proses yang ke Presiden Cup yang ke-6 ini kan udah. Terus barusan masalah uang hadiah masih berproses. Kita memiliki kesalahan dalam hal penyelenggaraan kemarin, misalnya hadiah nggak tercukupi semua. Nah, kita bukan mau cuci tangan dan bukan melakukan pembenaran, kita mengakui juga kesalahan. Tapi kan sampai sekarang masalah hadiah itu masih terus proses. Terakhir, terakhir update mungkin sekitar 25. Barusan Bang John Weaver menyampaikan bahwa ini ada kesalahan dan ada hadiah yang belum diserahkan di hari lomba. Bang John Weaver terima kasih kembali sekali lagi mau kumpul sama kita menjelaskan versi Bang John Weaver dalam orang-orang dalam. Ini masalah salah benar. Bang John Weaver telah mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh tim kemarin itu juga tidak benar. Tidak benar, kita mengakui. Salah, betul. Salah ini kan tingkatnya ada yang biasa, sedang fatal. Ada di mana kesalahan kemarin? Ya, kalau kita lihat dari video-video yang beredar tentang press cup, ini utuh tentang press cup. Video yang disebar itu fatal. Tapi kesalahannya memang sefatal itu? Enggak, enggak dong. Ah, lu cuci tangan lagi aja lah. Enggak gimana, enggak gimana, enggak gimana. Enggak, enggak dong. Di media tertulis YouTube, medsos, ribuan, ribuan bahasanya. Iya dong, kita sama-sama lihat. Di video dihitung dong, itu ada berapa ribu. Ya maaf-maaf kata nih, kalau menurut gue, kalau boleh dihitung, kita, kita, panitia, punya dokumen komplit. Ribuan-ribuan itu mungkin mewakili ribuan di luar kan. Ya, bahasa politiknya, partol itu mewakili lakiat kan, amat. Bahasa-bahasa itu juga harus apa ya, pembinaannya harus tepat lah kalau menurut gue. Terus, ini lucunya, ini lucu buat gue, bang. Udah ribuan lu ada statement baru, enggak tuntas pada akhirnya. Karena ketika Pak Boy membuat statement, sedikit ya gue rasanya ke depan. Bahwa ribuan tiket ini, ini clear bang sebetulnya. Ini ternyata kan enggak clear. Ditambah, itu kenapa hadiahnya bisa enggak ada? Ya karena salah perhitungan. Yang tadinya, ribuan itu memang kita bikin aturan di Sabtu minggu, enggak ada. Itu kesedot. Dan gue liat data. Kesedot untuk? Ada yang ribuan dan dilayani. Masalah hadiah bisa enggak ada? Ya kan duit. Kesedot dari situ? Iya. Kan begini, Bang John. Sorry nih, ini gue wakili ribuan kalau ini. Sorry. Dari enam-wakilian awal, itu ribuan orang dong. Ya. Yang sudah transfer duit. Oh, kalau lu bicara begini. Stok duitnya banyak dong berarti harusnya. Oh enggak. Itu pun udah berjalan ribuan. Kan ribuan bukan baru kemarin. Oke berjalan. Dari sebulan, dua bulan. Bahkan enam bulan lalu. Oke berjalan ribuan, oke. Ya. Berjalan ribuan kan udah. Berarti yang enggak ribuan kan tetap lomba. Ya. Dimana-mana kita bikin I.O. Sisa pembelian. Paham. Nah, ayo. Nah. Kemana duitnya? Harusnya kan cukup. Ya itu. Kepakai. Ini nih. Kepakai buat yang ribuan. Yang seharusnya dijanjikan dimulai lagi. Itu sampai tanggal 10 Januari. Itu clear. Iya. Kalau duit cadangan, ya kan kita enggak tahu. Ya sekarang duit cadangan. Dan kalau kita bicara logika, kemarin enggak kita layani ribuan di hari Sabtu atau Minggu. Itu beres. Lomba beres. Karena kan statement terakhir itu fokus di lomba. Rivan nanti dicari lagi duitnya. Ini maksud gue. Ini kalau menurut gue versi tadi kita naik. Ini yang namanya salah. Ini ada yang biasa sedang dan fatal. Menurut gue sih ini kesalahan fatal sudah. Ini kan menyangkut ke manajemen ya dalam maka kata. Iya, iya, iya. Semua kan terukur. Semua terhitung. Biaya lomba. Harga tiket. Lu tiket 1 juta hadiah berapa. Iya. Ya kan bahkan ada IOIO. Lomba belum berjalan. Karena hitungannya udah bagus. Hadiahnya udah ada. Ini manajemennya lu gimana bro? Aslinya. Kalau itu kan menyangkut manajemen keuangan bro. Iya kan. Manajemen keuangan. Yang sepemahaman gue. Yang gue ceritain tadi. Kita tuh pengen stop refund. Sabtu dan minggu. Tapi kenyataannya. Kebijakan babe. Itu masih ada yang di refund. Akhirnya. Kita kekurangan uang cash. Nah, pada di akhir-akhir ini. Kalau sumpahnya memang bener-bener gak ada duitnya gak mungkin. Iya. Terus hadiahnya kan gak kebayar. Lomba. Iya. Karena masih proses. Ada beberapa lagi. Ada beberapa lagi. Total kayak tadi udah sebut itu 25 jutaan lagi. Sekitar segitu. Info terakhir ya. Karena tadi pagi gue WA. 25 juta masih tertahan. Maksudnya? Belum terbayarkan. Iya. Belum. Ketika pagi gue tanya. Data sekitar segitu. Terus gue datang. Ketemu. Oh yaudah. Masih proses. Bukannya stop terus. Ini belum ada duitnya? Enggak. Enggak. Sombong lu. Ada duit. Sombong. Masih ya. Masih berjalan ya. Masih. Masalahnya. Ya sebelum gue ketemu lulik. Emang udah ketemu sama babe. Gue izin gue. Emangnya. Gue culik tau. Lu mau nanyain apaan kali. Iya. Tapi. Gue bilang. Dia cocok ngubungin kita bang. Karena sumbernya orang dalem. Kan gitu. Jangan sumber dari yang liar. Masih kita gibahin lagi ini. Masih kita omongin lagi. Pak Boy. Ada apa dengan Bang Boy? Bagaimana beliau pada akhirnya menerima akibat. Semuanya ditanggung sendiri oleh beliau. Yang memuji tetap ada. Yang memberi keprihatinan juga ada. Kenapa harus seperti ini. Tapi kalau dilihat dari video-video yang ada. Ini kita konteksnya di Press Cup ya. Yang kemarin. Nggak ada Bang Boy kemana-mana. Bertahan di sini sampai akhir dan sampai bubar. Itu kenyataan. Memang video heboh. Iya kan. Tapi ketika ngeliat Bang Boy. Ya di situ kok. Kempe peserta nggak ada. Masih bertahan di sini. Aslinya. Lah aslinya. Lah emang kemana? Gue apresiasi lah. Gue apresiasi. Setelah nego semua. Aman. Ya Bang Boy masih ngopi di sini kita. Ya maaf kata nih. Ya mungkin nanti. Ijin lah Bang Boy. Istrinya ada di sini. Sampai akhir. Ada di sini. Ada di sini. Ya karena. Wah ini berarti memang. Berarti Pak Boy sebetulnya begini Bang. Kemarin ini kan. Ya notabene Pak Boy ini salah satu tokoh. Burung yang punya karismatik. Nggak bisa dipungkir. Karismatik. Nggak bisa dipungkir. Ya di luar urusan bisnisnya. Di luar urusan pribadinya. Pak Boy pasti juga. Nggak. Bukan manusia yang sempurna. It's okay. Tapi ketika orang yang kemarin mengikuti itu punya kecewa. Ya mohon maaf. Ya silahkan aja kalau menurut gue. Silahkan. Silahkan. Wajar Bang. Kecewa. Tapi dengan hadirnya istrinya Babe ini. Pak Boy udah tahu. Sebetulnya apa yang akan terjadi hari itu Pak Boy udah tahu. Menurut gue loh Bang. Dan dia perlu sosok yang bisa menguatkan dia. Betul. Betul. Gue aja nih. Terang-terangan. Abis maghrib gue baru tahu. Kalau duit itu udah. Tinggal sedikit lah. Mau dibagi kemana nih. Sudah. Bukan ribuan lagi. Jangan ngomong ribuan. Jangan ngomong ribuan. Puluhan orang udah. Ya orang. Agar petakan itu masa ribuan sih. Cuma enam kali enam. Berapa lapis juga. Mau paling gak nyampe seratus. Eh seratus lebih dikit lah. Gitu kan. Waduh. Gue nanya. Lik. Mbak. Gimana nih Mbak. Ini lagi ini. Buset. Pas tahu begitu. Gue mewek nih situ. Gue yakin loh. Yakin gue. Waduh. Yang gue. Yang tadi balik lagi ke awal. Gue orangnya total. Gue mau ini acara. Sempurna. Walaupun pada akhirnya. Belum berjalan. Lu tahu. Ini gak akan sempurna. Gue tahu. Gak akan sempurna. Kita usaha. Oke siap Bang. Duit ada. Gak tahu berapa duit lah. Begitukan di rekeningnya. Gue ngambil. Itu nyata. Gue ambil. Empat ATM. Termasuk ATM gue. Transfer ke gue. Transfer ke ATM ini. Karena ada keterbatasan. Untuk ngelai. Limit. Ngambil cash kan. Bagi-bagi dulu. Udah. Dua kali gue ke ATM. Empat puluh juta. Itu kenyataan. Gue. Ya gue seneng lah. Lu. Mau. Ngomong. Atau ngundang. Bagian orang dalam. Kalau bahasa orang dalam. Orang dalam. Orang pusat. Karena memang. Yang tahu detail. Ya detail banget. Gak tahu ya. Karena masing-masing banyak jobnya. Gitu kan. Ya. Sedikit banyak. Gue. Terlibat langsung. Dua kali gue ngambil. KTM. Itu. Ya mungkin. Orang-orang yang pas sekitar. Pas gue lewat naik motor. Mau kemana. Itu pasti. Ya itu. Ya jadi saat itu. Sebetulnya Pak Boy udah berprediksi ya. Masalah. Tiket. Hadiah uang yang mungkin. Stoknya habis. Segala macem. Karena memang di situ udah ketarik kemana-mana. Dari awal juga ya. Dari persiapan awal lomba juga. Yang namanya. Biaya yang cetak-cetak. Yang akhirnya gak jadi juga. Kan itu murah sih ya. Nah ini juga gue baru tau ketika ngeliat pembukuan. Kan anak-anak jual tiket langsung. Penjualan berapa? 90 juta. Enggak. Pas ke. Mau ditarik nih. Oh iya iya. Nama admin dong. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Ketaruh berapa? 15 juta. Kenapa? Dia. Yang ngelayanin refund itu. Oh lang. Oh tetep berlangsung. Berarti ada. Kan ada data. Oh iya iya. Iya. Iya iya iya. Jadi iya iya. Dia yang ngejual tiket 90. Setor 15 lah. Sisanya. Ripan. Ripan. Terus ada yang. Apa. Pesanan lama. Kepesanan baru. Kan ada catatannya. Padahal udah diinstruksikan. Untuk tidak ripan. Tapi kan. Selalu ada kebijakan. Terus bang. Satu hal penting lagi. Ini pusat informasinya harus kemana. Tentang ripan yang belum selesai. Pasti belum. Pasti diumumkan berikutnya. Kayak kemarin. Masalah tiket. Yang mau nuker baru. Kan diumumkan. Pakai. Apa. Pamplet. Atau apa sih namanya itu. Selebaran. Brosur lah. Brosur di. Pasti ditulis nanti nomornya. Ya jadi. Teman-teman juga. Yang. Hadiahnya masih tertahan. Ya mudah-mudahan beres hari ini. Dua hari setelah. Apa. Event. Dan. Setelah itu baru. Kita proses ripan. Video ini ditayang. Di tali. Ya lebih luas. Jangkauannya. Ini masih ada yang menarik tentunya. Yang akan kita bahas. Bumpung ada orang pusat. Bumpung ada orang dalam. Ya kan. Apapun yang terjadi kemarin. Kita kupas tuntas. Masalah. Ini akan membentuk opini baru. Kepada teman-teman. Itu positif negatif. Silahkan aja. Komentar aja. Gak apa. Merasa kecewa masih. Mau ngebuih. Silahkan lanjutkan. Selama itu membuat. Hati anda bahagia. Iya dong. Yoi. Gak boleh. Dosa kita membatasi kebahagiaan orang lain. Bang next video masih siap. Siap. Gue kupas lagi lu bang. Boleh. Gas.